Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengaku baru mengetahui adanya kecelakaan kerja akibat robonya konstruksi light rail transit di Kayu Putih, Jakarta Timur, Senin dini hari. Namun Sandi menyatakan bahwa proyek pengerjaan LRT tersebut memang sedang mengajar target penyelesaian agar bisa dipakai saat Asian Games Agustus mendatang. Berikut petikan wawancara Wakil Gubernur DKI Jakarta, seperti yang dikutip oleh tim CNN Indonesia. Pak Satya bilang kita udah mulai ketinggalan dari realisasi sama rencana karena cuaca, karena keterlambatan kerja. Sedangkan target ini kan kita duni, udah harus beroperasi untuk Asian Games. Pak Satya bilang bahwa mereka akan kerja dengan shift yang ditampak, ditampak orang. Dan kita sama-sama waktu itu khawatir masalah keselamatan kerjaan. Karena kalau dikejar target, selalu seperti itu. Ada aja prosedur yang terlupakan, demi efisiensi waktu dan lain sebagainya.